Intro Pengangkutan hasil tani secara tradisional di Sunten Jaya Kabupaten Bandung Barat kerap menyulitkan petani, namun adanya gondola sumbangan dari Akademisi Universitas Pajajaran memudahkan kerja petani. Sebagai bentuk terima kasih, gondola itu dinamai Sasak Gantung Pajajaran. Puluhan petani memanfaatkannya untuk mengangkut hasil pertanian. Gondola bergerak menggunakan tenaga listrik. Pulsa listrik seharga 10.000 rupiah dapat digunakan untuk sekitar 5 hari. Sekali jalan, gondola dapat menanggung beban sampai 300 kg. Setiap petani ataupun barang yang dinaikkan ke Sasak Gantung dipungut retribusi. Hasil iuran itu lalu digunakan membiayai operasional dan perawatan. Kita bisa bergunaan untuk mengangkat tempatan. sekarang naik setiap itu melomak lembut awal-awal pakai turun-turun awal-awal nanawatero wawa manfaat Kang dari menggunakan jasa ini manfaat yang pertama eh mengurangi beban tenaga yang kedua mengurangi biaya juga biaya operasionalnya dari segi ompos biasa kan kalau jasa per orang itu per kilo 300 rupiah kalau pakai jasa ini cuma 100 gondola itu kadang dimanfaatkan untuk sarana wisata disamping bermodalkan panorama alam yang indah di sekitar Kampung Ganok pun terdapat situs budaya dan air terjun